Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Saya sampaikan tadi bahwa fatwa ini tidak merujuk kepada merek, tidak merujuk kepada produk tertentu, tetapi seluruh produk yang kemudian hasilnya didedikasikan oleh produsennya, oleh pelaku usahanya untuk kepentingan mendukung agresi militer Israel kepada Palestina yang berdampak kepada hilangnya sekian puluh ribu nyawa, maka kita punya tanggung jawab keagamaan untuk tidak mendukung dan tidak bekerja sama. Salah satu bentuknya apa? Tidak belanja. Ini Bapak Ibu kita sangat bersyukur, kita sangat bersyukur dimana internet sudah sangat luar biasa memberikan informasi kepada kita. Google juga sangat luar biasa, dimana Google, Youtube, Instagram, Facebook, alat-alat ini semua sangat membantu Amerika dan Israel. Sangat membantu keuangan Amerika dan Israel Bapak Ibu. Google itu ratusan juta, ratusan juta uang kita, uang Indonesia masuk ke Amerika dan Israel melalui Google. melalui Facebook, ratusan juta juga masuk Bapak Ibu. Instagram, WA dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Itu sangat membantu Amerika, sangat membantu Israel. Pertanyaannya, kenapa Facebook tidak ada di list boycott? Kenapa Google tidak ada di list boycott? Kenapa Youtube tidak ada di list boycott? Kenapa Instagram tidak ada di list boycott? Jawabannya, mereka mempergunakan itu semua untuk menyerang kembali Amerika, menyerang kembali Israel. Seperti masa perang, ketika musuh sudah jatuh, sudah tergeletak, sudah meninggal, maka tembakan musuh, senjata musuh direbut untuk menembak musuh. Bro, ini adalah masalah pemasukan ke Amerika, masalah pemasukan ke Israel. Bukan masalah tembak-menembak ini, tetapi masalah pemasukan. Pemasukan yang paling besar Amerika-Israel itu melalui media sosial. Nah, kenapa tidak ada yang mau boycott? Itu alasan yang dibuat-buat bagi saya. Kenapa tidak mau di boycott kalau begitu Bang Bendy? Tidak mau di boycott karena orang-orang sangat bergantung pada media-media tersebut. Orang ini sangat bergantung pada Youtube. Sangat bergantung. Tidak bisa lari seperti dari Youtube. Kalau dia lari, jadi dia bisa berbicara lagi. Dan tentunya penghasilannya tidak ada, pendapatan tidak ada, income tidak ada. Bukan untuk menyerang, bukan untuk memberikan ini-ini-ini. Tidak sebenarnya kalau kita mau jujur. Kalau mau jujur, bahkan justru seperti saya katakan tadi, Bahwa Facebook, Instagram, WA, Youtube, Google, ratusan juta masuk ke Amerika, masuk ke Israel. Tetapi, karena ketergantungan banyak orang terhadap itu semua, sehingga tidak ada yang berani memboycott, Bapak Ibu. Tidak ada yang berani memboycott. Nah, kita juga bersyukur, saudara-saudara itu. Sudah, seperti zaman dulu, kita bisa merompi lagi. Kita tidak asik di app, di HP lagi. Ya, bela diri lagi orang munafik. Bela diri lagi orang munafik. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Dan itu dia, saudara-saudara, sebagaimana sudah kita simak bersama ya, mengenai beberapa informasi ataupun dinamika di ruang publik mengenai situasi yang sedang berlangsung. Dan memang tidak bisa dipungkir ya, banyak sekali reaksi ataupun tanggapan, termasuk yang mengenai seruan boycott dan segala macam ya, kawan-kawannya. Dan karena itu bagaimana menurut kalian? Dan sebagaimana tadi sudah kita juga simak bersama satu penjelasan ataupun satu urayan dari Mas Evendia, dan itu disampaikan oleh beliau sebagai reaksi ataupun tanggapannya atas berbagai macam informasi, terutama ini mengenai situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas dan karena itu. Silahkan ya, kawan-kawan semua Bapak Ibu juga bisa memberikan tanggapan ataupun komentarnya di kolom komentari yang sudah tersedia. Karena itu beberapa jam belakangan Bapak Ibu, ini ramai sekali sebenarnya ya, terkait dengan apa namanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, disini dikatakan bahwa fatwa MUI, haram beli barang Israel dan gerakan kembali ke lokal. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi, disini juga dikatakan ya, 121 produk Israel yang diboykot Indonesia dan internasional katanya. Apa kabar? Sepertikannya kalau internasional sepertinya terlalu jauh sih kawan-kawannya karena yang, apa namanya, kalau kita lihat mengenai berbagai macam dinamika sosial ya, di tengah-tengah masyarakat internasional sepertinya, mengenai gerakan boykotnya kalau-kalau sejauh ini saya belum lihat ya, kecuali kalau di mongsa kita di Indonesia itu sudah luar biasa ya, gerakannya ya, bahkan sudah ada aksi-aksi, ya aksi demonstrasi dan segala macam yang mengenai menyuruhkan boykot produk ini, produk itu dan segala macam ya ya. Lalu kemudian disini dikatakan bahwa MUI haramkan produk Israel ini barang yang masuk daftar boykot. Nah, itu sudah teman-teman ya. Jadi memang Bapak Ibu semua luar biasa ya mengenai dinamika sosial di tengah-tengah masyarakat kita ya, dan bukan hanya di masyarakat kita ya, bahkan di beberapa negara lain pun juga seruan terhadap apa yang sedang berlangsung ataupun apa yang sedang terjadi di sana, ini luar biasa kawan-kawannya, teman-teman semuanya. Ya, tetapi begini teman-teman ya, satu hal yang sampai hari ini ya, kita lihat banyak sekali orang-orang yang kemudian memberikan kecaman, memberikan apa namanya ya, bahkan kalau kita lihat kemarin ya Presiden Jokowi dalam pertemuan organisasi kerjasama Islam ya, oke kawan-kawannya, beliau juga menyoroti terkait dengan ya, Israel ini katanya harus mempertanggungjawabkan ya, apa yang sudah terjadi di sana, terutama serangan-serangan mereka, yang pada akhirnya juga ikut mengendewaskan warga yang tidak berdosa. Nah, begini kawan-kawannya, dalam seluruh ulasan yang disampaikan oleh Jokowi ya, di dalam pertemuan Oki itu ya, tak ada satupun dari Jokowi yang, yang mana beliau ini kan mendasarkan pernyataannya pada keprihatinan terhadap kemanusiaan yang sedang terjadi di kasa, dan tentu semua kita ya, sasaran pribadi juga prihatin kawan-kawannya, tentu kita bersedih hati atas korban warga yang tidak bersalah, warga yang tidak berdosa atas situasi seperti ini. Tetapi kalau kita mau jujur, kalau mau bicara dari perspektif keprihatinan terhadap kemanusiaan, maka harusnya seruan mengecam ini, jangan hanya semata-mata ditunjukkan, diarahkan kepada Israel, dan harusnya mesti dicek, tak ada asap kalau tidak ada api. Mengapa Israel kemudian intensif melakukan serangan kepada Gaza, ya di Gaza atau kawan-kawannya? Pertama, karena pertama ya, ini Hamas ini kan yang markas besarnya, itu adanya di Gaza. Dan kalau Hamas ini sebenarnya ya, benar mau melindungi warga Gaza ataupun warga Palestina, ya harusnya mereka tidak menggunakan fasilitasi publis seperti rumah sakit, yang mana di dalamnya mereka bangun terlombongan-terlombongan besar, mereka bangun tempat-tempat ya, mereka pakai untuk melakukan serangan kepada Israel. Nah, harusnya mereka pilih satu tempat atau satu area, ya mungkin di bagian mana ya, kan mereka ini banyaknya di Gaza Utara, kawan-kawannya katanya ya, beberapa informasi selain itu ya. Jadi, ini Hamas itu katanya bergeraknya itu di Gaza Utara ya. Nah, harusnya kan tinggal pilih satu wilayah, satu area, mereka bikin markas, mereka bikin benteng, dan segala macam ya, supaya ketika mereka menyerah Israel, maka Israel membalas balik, ya tidak terdampak kepada warga. Tetapi kan justru fasilitas publik yang kemudian dipakai oleh Hamas. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang, ini kawan-kawan, saudara-saudara semuanya, jadi heran juga ya, ada orang-orang yang kemudian tetap menganggap bahwa Hamas ini katanya membela warga Palestina ataupun Gaza dan segala macamnya. Apakah mereka tidak membuka mata, tidak membuka hati, terkadang apa yang terjadi, Hamas ini menggunakan fasilitas publik sebagai tempat ataupun mereka berlindung. Lalu kemudian tidak hanya itu, juga mengenai teman-teman ya, apa yang menjadi korban di pihak Israel ya. Kenapa kemudian itu tidak disuarakan cuma ya. Orang-orang yang selama ini nampak bersemangat dan seperti hobi sekali ya, bersuara mengenai keperhatian terhadap kemanusiaan, tapi ketika Hamas yang menyerang Israel, semuanya tepuk tangan. Nah, ini kan lucu kawan-kawan ya. Ini jadinya, apa namanya, menjadi sesuatu yang, apa ya, menjadi sangat ganjel sekali. Ganjel sekali, kawan-kawan ya, ketika kemudian bicara peduli terhadap kemanusiaan, tetapi ketika Hamas menyerang Israel, ya mereka bersorak-sorak. Bahkan bukan hanya sekedar bersorak ya, bahkan mereka melibatkan perspektif teologis, perspektif keimanan, dengan berseru, meneriakkan ya, berteriak, menyerukan nama Tuhan dan segala macam ya, kawan-kawan ya. Jadi itu kan kita lihat ya, beberapa hari yang lalu, bahkan ada satu video itu ya, ada seorang pemuda Palestina itu, teman-teman ya, dia berteriak-berteriak ya, menyerukan nama Tuhan ya ya, ketika melihat rudal Hamas berlintas di udara ya, ke arah Israel. Wah, dia senang sekali. Lalu besok harinya, kawan-kawan, ketika Israel menyerang, ya mungkin orang ini, daerahnya terkena ya, dia berkenangnya senang. Misalnya ini gimana, coba ya, ketika menyerang, dia senang sekali. Nah, ketika menyerang balik, dia mewek. Nah, ini kan agak-agak lucu, kawan-kawannya. Makanya sebenarnya saya sejauhnya melihatnya begini ya. Mari ya, kalau mau jujur bicara mengenai kemanusiaannya, jujurlah ya, apa adanya, jangan kemudian bersembunyi di balik istri-istri kemanusiaan. Tetapi sebenarnya, ya di satu sisi, ingin agar Israel di bumi hangus. Seperti doa salah satu tokopolitik, teman-teman, yang terlibat dalam cawapiris beberapa waktu belakangan ya, dia mendoakan ya agar Israel katanya di bumi hanguskan, tetapi warga di Palestina dilindungi. Nah, ini nggak fair ini, kawan-kawannya. Sekarang begini, bayangkan kalau Anda berada di posisi Israel yang kemudian target dari pihak Hamas ini adalah untuk Anda di bumi hanguskan, apakah Anda bakalan berdiam? Jadi kan tentu tidak mungkin, pasti dia akan melakukan perlawanan ya. Nah, karena itu sebenarnya yang paling dikecam itu layaknya adalah Hamas. Karena Hamas lah yang memulai situasi ini. Karena Hamas lah yang menyebabkan situasi ini. Karena mereka melakukan serangan dadakan pada Israel pada tanggal tujuh itu ya. Jadi itu dia, kawan-kawannya. Kalau saya melihatnya secara pribadi, tetapi di atas semuanya ini, ya kalau saya tetap ya, mari kita suarakan semoga situasinya kembali membaik karena kasihan. Warga yang ada di kota Gaza maupun warga Israel yang menjadi korban, semuanya kasihan ya, teman-teman ya. Jadi Bapak-Ibu semuanya sekian, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan terus sampaikan suarakan kebenaran dan sampaikan kebaikan.